Terima kasih telah menonton 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 Ini pertanyaan seperti ini Frame aluminium pasti durabilitasnya lebih kuat daripada plat atau besi Apakah benar atau salah? Seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi Di sesi yang pertama tadi Itu mengenai kekurangan dan kelebihan dari frame besi Ataupun cor aloia Kan sudah saya jelaskan tadi Karena di segi durabilitas untuk frame besi Meskipun ditekan ataupun dibanting hanya bengkok Dan mudah diperbaiki Sudah pasalah Sedangkan cor aloia sifatnya langsung pecah Kalau dibanting Dan tidak bisa diperbaiki Dan sehingga tidak bisa diperbaiki Susah diperbaiki Mungkin di les pun juga agak susah Dan pun soalnya kan bahannya juga beda Kita juga tidak ada Tidak bisa nyambung juga Terus persen sempurna Kalau dari Pak Fatur sendiri Menyikapi pertanyaan yang tadi Alasan saya hidup Kok gitu pak? Kenapa harus hidup pak? Kok hidup ini? Kalau plat itu kan terdeformasi Maksudnya kita ini bengkok Itu gampang Biasanya orang-orang itu pakai tang Tinggal duduk-duduk sama palu itu Matil itu Dikit-dikit Terus kemudian Diratakan kembali itu gampang loh Daripada yang cor aloia Soalnya sudah diperbaiki lagi Meskipun tidak 100% sempurna Tapi dia bisa dipakai lagi Sedangkan kalau untuk cor aloia Kalau sudah ada kerusakan itu Susah Susah Bilas pun tidak bisa Tidak bisa seperti yang awal Jadi wajib diganti Karena itu tidak bisa Karena kalau misalnya sudah ada Cor aloia ini ada masalah Ya tidak bisa menahan getaran Seperti yang pada saat Dibuat diproduksi Jadi kekuatannya sudah benar Tidak sembuh Oke Dan suaranya juga Tidak sembuh juga Kalau sudah pecah tadi Iya karena kan ada bunyi sedikit-sedikit Ganggu ini Dan pun juga pasti Ada Kemiringan juga Betul betul Sama-sama salah ya Iya Sama-sama salah Sama-sama salah Minta maaf ya Sama-sama salah Tapi yang tadi lho pak Jangan idem dong Iya idem ya Iya mesti idem Jadi telur Meskipun durabilitasnya Frame Flat lebih baik Tetapi Frame plat memiliki kekuatan Yang lebih rendah Daripada Frame yang cor aloia Nah Yang mau kita sampaikan Disini adalah Yang terpenting Tergantung kebutuhan Dari teman-teman Sesuaikanlah Dengan kebutuhan Yang teman-teman Atau dulur-dulur Butuhkan Jadi seperti itu Dulur-dulur Nah sekarang Kita lanjut Ke pertanyaan kelima Wah banyak ini Banyak sekali ya mas pertanyaan Iya Karena isunya juga banyak Oh gitu Yang harus kita luruskan ini Lurus Harus menemukan ini harus tahan Iya Yang kelima Untuk pak Doni Saya lagi Oh iya Oke siap Ada pesan ini pak Doni ya Ya Dari customer kalau dimasukkan ke box Frame besi lebih gampang bengkok Nah Benar atau salah Benar mas Tetapi tidak Sepenuhnya benar Nah Kok bisa Nah Seperti yang saya jelaskan tadi Bahwa kekurangan dari frame besi Ini lebih Mudah bengkok Oke Ya kan Dibanding frame Car alloy atau aluminium Ya Tetapi speaker JIC Yang kita produksi ini Meskipun frame nya besi Itu sudah melewati pengujian juga Kita QC Kita coba Terlebih dahulu di R&D Kita uji dulu terlebih dahulu di R&D Itu untuk kekuatan Kekuatan frame nya tadi Oke Itu di QC juga Ya Kalau sudah sesuai dengan standar kita Baru kita produksi Wow Jadi langkah nya luar biasa Kalau jadi pak Fatus sendiri Oke Betul yang disampaikan sama mas Doli tadi Bahwa Speaker JIC Setiap speaker JIC Itu selalu melewati pengujian Nah Pertama Pada saat kita membuat suatu varian baru Itu di uji dengan R&D Oke Tetapi setelah Bisa dipakai Dan diproduksi Itu juga ada pengujian lagi Pengujian nya ada QC Ya Sehingga yang diterima customer Tetap sesuai standar Sudah standarnya kita Wow Jadi Dulu-dulu jangan kaku juga Meskipun memakai plug Disipuat saja Isi Namanya tidak pernah ada Konklaim mengenai Sprint yang bermasalah Hanya beberapa yang Seperti yang saya sebutkan tadi Adalah konforma sekian Itu karena memang ada Pihaknya di luar Pihaknya di luar Pihaknya di luar Ya bukan Dan tidak pernah ada kasus Di block Maksud block Benko gak ada cara block Itu gak pernah Oh Jadi memang Ini dulu-dulu Proses produksinya Dari speaker CIC Ini melewati Filter Atau proses yang sangat ketat sekali Betul Jadi Betul yang dibilang Pak Fatur tadi Jangan takut Untuk memakai speaker CIC Karena selama ini Memang belum ada Tidak dur-dur Keluhan mengenai frame Kita belum ada Kenal Seperti itu Tentu Kita sudah ada standarnya sendiri Oh ada standarnya sendiri Ya CIC terkenal dengan speaker balak Tapi kalau frame nya leto kan Tidak mungkin Bagi terkenal seperti itu Ya betul Meskipun frame besi Tetapi sangat kuat Apalagi yang kita buat event juga Iya Itu kan gak pernah ada Betul LB 12060 Padahal itu baru seri Tidak ada pernah masalah Itu 425 Oh iya 425 juga plat Tidak pernah ada Tidak pernah ada masalah juga Tidak pernah ada masalah juga Walaupun di LB dan LA Iya Iya Itu juga Biasanya dipakai Anu ya Bok yang panjang Itu apa namanya Kolom Kolom Yang itu bukan anak-anak sama Nah Sekarang kita akan masuk ke pertanyaan terakhir Pertanyaan ke enam Ini putus untuk JIC Tadi kan saya sudah menyebut Tipe LALB Iya Sekarang pertanyaannya seperti ini Varian JIC ini Sangat mudah dibedakan Tipenya dari bentuk frame Betul atau salah Bener mas Oh Nah Karena Untuk membedakan speaker JIC Oke Sangat mudah sekali Oke Kalau frame nya Itu plat besi Itu Kalau saya Yang besi Nah ini Yang kayak gini Ini varian Value 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 series Iya Lalu Untuk frame yang Aluminium Atau alloy Nah itu Itu Ada dua Variannya Oke Yang pertama premium series Dan pro series Premium series Dan pro Pro series Mungkin dari Mungkin dari Kaukatur ada tambahan Ya Yang disebutkan Pak Tony Tadi sudah benar Jadi Kita membedakan Untuk Apa Varian-varian CIC itu Lebih mudah Dilihat dari Premium Tadi value series Ya Atau kita Nampakan LB LB Pakai cor alloy Begitu Sebaliknya Kecuali Yang LA04025 Karena Kalau untuk LA04025 Kalau membuat Cor alloy Itu sangat kecil Dan akan Susah Dan mahal juga Harganya Nanti harganya akan naik Jadi khusus untuk LA04025 Itu masih memakai Plat besi Plat besi Karena ketarannya Tidak terlalu kenceng Amat Jadi kita pakai Plat besi saja Tapi kan juga Meskipun dia plat Dia juga pro Tapi dia Tidak ada Si komplainnya Iya Kebijakan dari Manajemennya CIC ini Ini mempermudah Bagi customer Untuk menulis Varian CIC Memakai print Besi Tipe LG Itu berarti Untuk rumahan Atau indoor Sedangkan untuk Prima Aluminium Ini yang tadi Untuk LS Premium Atau LA0 Cocoknya Itu untuk order Ini mempermudah saja Oke Ini mempermudah Masih seperti itu Jadi untuk ordernya Yang LA0 Atau yang tipe LS Premium Kita ya Iya untuk order Mempermudah lah Ini cuma membagikan Jadi Dulur-dulur Memilihnya itu lebih gampang Oh aku mau dipakai Untuk indoor nih Saya memakai yang LV Value Value Itu berarti yang Ekonomis Full range Full range Dan juga Untuk Wart nya kecil 30 Wart besar Terus Kemudian Kalau Saya ingin indoor nih Untuk jog Ataupun untuk balapan Itu harus memakai LA atau LS Untuk Tidak hanya butuh suara Tidak hanya butuh suara Tetapi butuh terang Terang Jadi Ketaran tadi Kita gak mau Masalah ketaran tadi Itu nanti Sebut perlukan Frame Jadi membutuhkan Varian yang LS Atau LA0 Untuk tahan magnet tadi Betul Magnet yang besar Betul Tapi besar bukan besar luarnya saja Pak Ini luar biasa ini Masalah magnet Nanti Tetap disimak Jangan kemana-mana ya Nantinya Termasuk juga ini Pak Doni Pak Fatur Mengenai CC AW dan Cooper Oh Fahad 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 Selama ini juga 10 10 Kalau orang Banyak yang bertanya-tanya Perbedaannya Cooper dan CC AW Apa Jelaskan Jadwalkan Untuk CC AW dan Cooper Ya Positif Nah Dulur-dulur Yang punya Perbingungan Mengenai CC AW dan Cooper Next akan dibahas Langsung oleh Pak Demi Sebagai Kepala R&B Dan juga Pak Fatur Sebagai Manager Marketing kita Oke Dulur-dulur Jadinya Sudah Terjawab semua Pembahasan kita Selesai Wah Akhirnya selesai juga Mengenai Frame Almini Asik ya Asik ya Kita ngobrol-ngobrol mengenai Frame Betul Dan Dulur-dulur Jika komentar Untuk Selanjutnya Backgroundnya Apa Dengan Suasana yang baru lagi seperti apa Boleh berpartisipasi Apisipasi Mungkin juga itu Apa itu Dulur-dulur juga Kepingin tahu Apa sih Yang perlu kita jelaskan Nanti Atau mungkin Dulur ada yang lebih expert Dari kita Yang lebih pinter Mau menambahkan silahkan Loh Kita belajar bersama-sama Kita sama-sama belajar juga Jadi kalau misalnya Ada suhu-suhu disana Yang lebih Mau menambahkan Berarti misalnya Keunggulannya kurang ini mas Kurangannya kurang ini selanjutnya Tinggal tuliskan di kolom komentar Kita belajar bersama Tidak ada yang lebih pintar disini Siap Bukan suhu Oke Gitu ya Dulur Jadi Sudah terjawab Semua pembahasan Mengenai Frame Aluminium Dan juga Frame Besi Atau Frame Coraloy Yang Aluminium tadi Beserta Isu-isu Yang ada Berkembang Di masyarakat Sekitar Dunia Sound System tentunya Kalau ada pertanyaan Saran Dan seperti yang dikatakan Pak Fatur tadi Tambahan dari Dulur-Dulur Silahkan Komen di bawah Dan jangan lupa Untuk Like Subscribe Dan juga Share ke Dulur-Dulur yang lain Yang belum mengetahui Informasi mengenai Jinxid Supaya Tidak ketinggalan Informasi Yang lebih update lagi Dari kami Rakam Citra Harmoni Mengenai CIC Speaker Oke Terima kasih Karena kami Bangga Produk Indonesia Ciao